Baik, selesai Baik, rekan-rekan sekalian mari kita lanjutkan yaitu kita akan membacakan profil dari PT Alam Sahara Indonesia Berikut saya akan tampilkan PT Alam Sahara Indonesia Petroleum Services Training Consulting and Supplies Berikut adalah sambutan dari CEO kami Alam Sahara yaitu Dr. Adel Abdelaziz Saya akan membacakan sambutannya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasi, waktu, dan upaya untuk mengembangkan visi dan misi kami untuk menjadi perusahaan yang berbasis pendidikan dan berorientasi untuk mengembangkan sumber daya manusia kami berkomitmen untuk terus berkontribusi untuk membantu program pemerintah meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kemampuan untuk komunitas minyak dan gas bumi terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung negara di masa depan selamat dan sukses untuk kita semua semoga Tuhan selalu berlindungi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah tentang kami Alamal Sahara for Petroleum Services Training Consulting and Supplies didirikan pada tahun 2016 dengan kantor pusat di Saudi Arabia dan memiliki kantor cabang di berbagai negara seperti di Indonesia, Malaysia, Bahrain, Mesir, Libya, Sudan, Amerika Utara, dan Romania Alamal Sahara memiliki tiga departemen yang pertama adalah Rig Inspection, Training Consulting, and Supplies untuk Training and Consulting kita dapat menyelenggarakan Training Well-Controlled Technical and Safety Course, Soft Skills, dan Offshore Safety PT Alam Al-Sahara Indonesia merupakan salah satu tempat uji kompetensi yang sudah diverifikasi oleh LSP Migas Jakarta yang dibawahi langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dengan nomor akreditasi LSP Migas strip TUK, strip 61, strip ID sejak Januari 2022 dengan diverifikasinya PT Alamal Sahara Indonesia sebagai salah satu TUK untuk membantu memastikan pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi dilakukan secara valid agar pecapaian kompetensi benar-benar kontekstual dengan lingkungan dan sarana-prasarana di tempat kerja sesuai dengan skema sertifikasi yang diacu. Baik, selanjutnya adalah akreditasi kami Alamal Sahara terakreditasi dalam berbagai organisasi internasional maupun nasional untuk well-control training. Kami terakreditasi di IEDC WellSharp dan juga IWCF di semua level course. Lalu kami juga ada untuk technical dan safety kita ada terakreditasi di IEDC DIT. Selanjutnya juga ada terakreditasi oleh IEDC RIGPES yaitu program orientasi keselamatan standar untuk semua operasi oil and gas baik onshore maupun offshore. Untuk nasional kami terverifikasi di LSP Migas lalu kami juga terakreditasi di Highfield NISP, IISP, NEBOSH lalu ECSI atau Emergency Care and Safety Institute AOS, HSI, LIA, IOS, OSHA Academy, dan juga ISO. Baik, untuk selanjutnya ini adalah partner kami. Kami berpartner dengan Magnetic Control and Electricals Petrodil, Madu Faktur Indonesia, SAS, Ahobar Trading Center, Matking, dan Petro International Arabia. Baik, ini adalah sebagai yang sudah menjadi customer di Alamal Sara ada Halliburton, Slumberger, Baker, Pertamina, Elusa, Apexino, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Ini adalah kontak kami yang ada di berbagai cabang negara dan di Indonesia kantor kami berada di Jalan Mampang Raya Mampang, maksud saya Mampang Perabatan Raya nomor 67 di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Baik. Ya, terima kasih. Sekian dari overview PT Alamal Sara Indonesia. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya saya akan membacakan profil pembicara pada siang hari ini, yaitu Bapak Insinyur Mehmet Rahmat. Bapak Insinyur Mehmet Rahmat adalah lulusan Institut Teknik Bandung atau ITB, lulus tahun 1981. Beliau memiliki pengalaman kerja di berbagai oil, maksud saya berbagai perusahaan oil and gas, selama kurang lebih 42 tahun. Dan saat ini beliau bergabung di PT Alamal Sara Indonesia sebagai senior technical, maksud saya senior technical advisor dan certified instructor IEC dan IWCO. Oke. Baiklah, rekan-rekan semuanya. Kita akan segera memasuki acara inti, yaitu sharing session, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk peraturan webinar hari ini. Yang pertama, saat acara berlangsung, maksud saya saat acara sesi sharing session berlangsung, peserta dimohon untuk mematikan audio, lalu peserta diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, dan yang ketiga hanya, saya ingatkan sekali lagi, yang ketiga hanya peserta yang mengisi daftar hadir, yang akan mendapatkan e-certifikat dari webinar PT Alamal Sara Indonesia, yang akan dibagikan oleh tim kami saat sesi tanya-jawab. Baik, sudah jelas ya semua Bapak-Bapak untuk peraturannya. Dan kita akan segera memasuki acara inti, yaitu sharing session, yang akan disampaikan oleh Bapak Mehmet Rahmat. kepada Bapak Mehmet Rahmat, kami persiakan. Bapak Mehmet Rahmat, kami persiakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat. Saya Mehmet Rahmat. Pada hari ini kita bisa berjumpa di webinar. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, rejeki yang berkah dan melimpah. Amin. Oke, kita akan membicarakan mengenai pengetahuan tentang dasar-dasar operasi pembuaran atau basic drilling operation. Jadi dalam hal ini kita akan membicarakan skopnya adalah mulai dari oil feed life cycle. Jadi ada 11 poin di sini. Di sini ada oil feed life cycle meliputi eksplorasi, drilling, compilation, production, abandonment. Nanti kita akan bicarakan. Kemudian ada drilling program dan IFV-nya. Ini IFV adalah dana, yaitu authorization for expenditure. Kemudian sebelum melakukan drilling, tentunya kita harus melakukan dulu pembelian-pembelian material, casing, tubing, bid, dan lain-lain. Dan re-contract, kemudian cementing, mat, sampai di award. Sesudah itu di award, kita bisa membuat lokasi, kemudian kita harus melakukannya pre-spot meeting dulu sebelum diadakan spot. Kira-kira seminggu sebelumnya kita menggunakan meeting, pre-spot meeting. Kemudian rig masuk ke lokasi, ke-up, kemudian kita bisa mempersiapkan dulu lumpurnya, kemudian BOP-nya, dan kita bisa spot well. Kita spot well, kemudian kita melakukan drilling operasi mulai dari service, pembuaran intermediate hole, pembuaran production hole, kemudian kita lakukan logging, kita lakukan casing dan cementing. Kemudian berdasarkan hasil logging dan testing, kita bisa menentukan apakah ini komersial apa enggak. Kalau komersial, kita bisa lakukan completion, yaitu run tubing dan peker. Apabila tidak, kita bisa langsung plug and abandon. Kalau kita sudah completion run tubing dan peker, kita bisa melakukan produksi, dan sebelumnya kita rig down, rig, dan move, rig out untuk membuar ke sumur yang lain. Kira-kira itu. Oke, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Baik, ini oil field life cycle, jadi tingkaran kehidupan dari lapangan minyak. Mulai dari eksplorasi, di eksplorasi di sini timnya mungkin terdiri dari geologist, geophysicist, reservoir engineer, dan lain-lainnya untuk menentukan bahwa di situ ada reservoir minyak atau gas yang cukup berpotensi, yang siap untuk di board. Kemudian tahap selanjutnya adalah drilling. Kita persiapan untuk drilling. Biasanya kalau untuk drilling itu kita persiapannya bisa 6 bulan atau 8 bulan sebelumnya untuk persiapan tender, untuk persiapan berapa kedalamannya, dan lain-lain. Di situ yang terlibat adalah kira-kira bisa drilling engineer, kemudian supply chain, kemudian lain-lainnya yang menunjang drilling operation tersebut. Kemudian berikutnya, kalau misalnya dari hasil log atau hasil dari testing itu cukup baik, cukup komersial, maka kita bisa lakukan completion. Kita bisa lakukan completion, yaitu melakukan running tooling, running packer untuk kompresi. Kita selesaikan, dan kita bisa memproduksikannya, produksi oil atau gas. Dalam perjalanannya produksi, bisa saja, misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun, ternyata ada masalah-masalah reservoir, masalah-masalah mekanikal, terpaksa kita melakukan walkover. Jadi rig kecil masuk sana untuk melakukan cabut tubing, kemudian kita harus mengganti pompa, misalnya ada pompa ESP, Electric Submersible Pump, atau kita harus menutup zone yang paling bawah, karena terlalu banyak air, atau kita mau tembak perforce yang di atasnya. Itu kita lihat walkover, untuk memperpanjang kehidupan dari sumur itu sendiri. Setelah memproduksi, katakanlah 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, atau 30 tahun, mudah-mudahan lama, mudah-mudahan lama berproduksinya, karena kita bisa memproduksi dari lapisan yang bawah, kemudian kita berpindah ke lapisan yang atas, berpindah lagi ke lapisan yang atasnya lagi, atau bisa saja kita coming up, bisa saja kita memproduksi sekaligus, bareng-bareng, itu bisa lama, cukup lama, mudah-mudahan 20 tahun, 30 tahun, atau lebih. Tapi kalau ternyata memang sudah waktunya habis produksi hidrokarbon tersebut, langkah yang kita lakukan adalah kita harus abandonment. Kita harus lakukan penutupan sumur. Kita harus lakukan penutupan sumur, mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Jadi kita harus semen dulu itu, properas yang sudah terbuka, kita semen plak, kemudian di surface juga kita semen, mungkin ada 100 feet berangkali tebalnya di surface itu, kemudian wellhead-nya kita potong, terus mesternya kita potong, jadi di situ kembali ke keadaan semula. Jadi bisa di atasnya juga kita bisa tanami lagi, kelepas sawit berangkali, supaya ada minyak turun. Berikutnya, ini adalah tipikal. Tipikal dari casing string yang dipasang. Ini contohnya adalah empat, konduktor casing, super casing, intermediate casing, dan production casing. Di sini bisa saja konduktor casing, katakanlah 20 inci, kemudian di sini surface casingnya adalah 1338, intermediate casingnya adalah 95 per 8, production casingnya adalah 7 inci, misalnya. karena di Indonesia itu pada umumnya 7 inci, 958, 1338, 20 inci itu biasanya marketingnya sebab itu, jadi tidak terlalu banyak perbedaan ukuran. 7 inci itu biasanya untuk memproduksikan oil atau gas yang ada di paling bawah di sini. Ini adalah perforasinya untuk memproduksikan minyak dan gas, sedangkan casing yang di atasnya biasanya untuk meng-cover formasi yang mempunyai high pressure gas. Kemudian yang di atasnya lagi biasanya untuk meng-cover fresh water yang ada, supaya sumur yang sudah kita bor tidak runtuh. Ini adalah tipikal daripada komponen well, termasuk casing, kemudian ada peker di sini, kemudian ada well headnya, kemudian ada Christmas tree-nya, di sini ada chook, dan ini menuju ke production equipment. Kira-kira seperti ini yang komponen dari tipikal well. Berikutnya adalah sebelum kita melaksanakan drilling, operation, kita harus tahu dulu mengenai istilah-istilah tekanan, misalnya hydrostatic pressure. Apa itu hydrostatic pressure? Hydrostatic pressure adalah hidro itu dari dari fluida. Hidro maksudnya adalah fluida, sedangkan statik artinya dalam keadaan diam. Jadi kalau kita definisikan, kita definisikan hydrostatic pressure itu apa? Hydrostatic pressure adalah pressure yang disebabkan oleh adanya kolom fluida dalam keadaan diam. Tergantung kepada density atau mat weight dan vertical depth. dalam true vertical depth. Jadi ada dua, true vertical depth sama measure depth. Jadi hydrostatic pressure dalam PSI itu adalah 0.052 dikali mat weight dalam pound per gallon, dikalikan dengan TVD dalam feed. Ini adalah persamaan hydrostatic pressure. Apabila kita tahu spesifik gravity, SG, berarti kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. kita harus rubah SG tadi, katakanlah SG-nya 1.2. SG 1.2, itu kita harus kalikan dengan 8.33 supaya mendapatkan mat weight dalam satuan pound per gallon. Kalau 1.2 SG itu kita kalikan 8.33, kira-kira 10 pound per gallon. Sedangkan TVD ini dalam feed. Kalau kita punya satuan dalam meter, misalnya 1000 meter, kita mau ngebor sampai 1000 meter, jadi hydrostatiknya berapa? 1000 meter kita harus konversikan dulu ke feed. Kita harus kalikan dengan 3.281. Jadi TVD di sini nilainya adalah 3.281 feed. Agar hydrostatic pressure yang dalam PSI ini bisa sesuai dengan unit-unitnya. Kita lihat di sini hydrostatic pressure makin dalam ini pasti makin tinggi. Kita lihat kalau di atas mancurnya hanya sedikit. Kalau di bagian bawah ini mancurnya jauh ke luar, ini tandanya bahwa hydrostatic pressure makin dalam adalah makin tinggi. Kemudian dulu pernah kita belajar di SMP, pressure sama dengan tekanan, sama dengan gaya persatuan luas. Ini juga didapat dari sini. Pressure sama dengan force dibagi area. Ini sama dengan dasar perhitungan ini berasal dari prinsip tekanan force sama dengan force dibagi area. Berikutnya, formation pressure. Kita juga harus tahu formation pressure itu apa. Formation pressure adalah tekanan yang ada di dalam pori-pori batuan di dalam formasi. Yang terperangkap di dalam formasi. Dan kalau kita mau mengebor, kalau kita mau bor, kita harus mempunyai hydrostatic pressure sedikit di atas formation pressure. Kalau formation pressure misalnya 3000 PSI, maka kita harus mempunyai di atas dari 3000 PSI. Sebagai contoh di sini, bahwa kalau kita ngebor itu bisa jadi terjadi kick. Kick adalah masuknya fluida formasi ke dalam sumur. Supaya tidak masuk fluida formasi ke dalam sumur itu, hydrostatic pressure harus paling tidak sama dengan formation pressure. Jadi kalau formation pressure adalah 3000 PSI, hydrostatic pressure harus sedikit atau sama dengan 3000 PSI. Misalnya 3050 boleh, 3100 boleh. Pokoknya sedikit di atas formation pressure. Jangan sampai kita kasih misalnya 5000 PSI, nanti jadi rusak. Jadi kita sedikit saja. 50 PSI, 100 PSI di atas formation pressure. Kick bisa terjadi karena apa? Karena hydrostatic pressure turun. Bisa jadi kita butuh, misalnya kita butuh hydrostatic pressure 10 pound per gallon. Tapi kita cuma punya 9 pound per gallon. otomatis hydrostatic pressure itu terlalu rendah. Kick bisa masuk. Influx bisa masuk. Atau kebalikannya, kita sudah cukup mempunyai mud weight yang 10 pound per gallon. Cukup kita sudah punya. Tetapi begitu driller cabut, driller lupa mengisi sumur. Kita sudah cabut, katakanlah cabut 5 stand, cabut 10 stand, kita tidak isi. Sehingga fluid level di dalam sumur dia turun. Karena fluid level di dalam sumur itu turun, hydrostatic pressure juga akan turun. Dan bisa jadi lebih kecil daripada formation pressure. Jadi bisa menyebabkan kick. Itu dua penyebab. Yang ketiga adalah formation pressure-nya itu sendiri yang naik. Jadi dari zone ini, kemudian kita bor selanjutnya ke zone berikutnya, ternyata formation pressure di situ lebih tinggi daripada sebelumnya. 3.000 menjadi 3.500 atau menjadi 4.000 misalnya. Akibatnya hydrostatic pressure di bawah formation pressure dan kick terjadi. Kalau kick terjadi, maka kita harus bunuh sumurnya. Nah, formation pressure itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu normal pressure, abnormal pressure, dan subnormal pressure. Yang normal pressure itu rangenya adalah mulai dari fresh water formation sampai ke subwater formation. Jadi formation pressure itu besarnya ekivalen dengan 8.33 poin per gallon sampai dengan 8.95 poin per gallon. Kalau kita kalikan ini dengan 0.052, maka besarnya pressure gradient adalah 0.433 PSI per foot sampai dengan 0.465 PSI per foot. Ini adalah subwater formation. Kemudian ada istilah transition zone. Apa itu transition zone? Kalau kita terjemahkan, zone transisi adalah formasi di mana pressure gradient mulai berubah dari normal gradient menjadi subnormal gradient ke bawah atau biasanya menjadi abnormal gradient. Tapi biasanya, kalau di lapangan, kalau kita berada diri, ada orang yang bilang, hati-hati, kita sebentar lagi masuk zone transisi. Itu artinya biasanya itu masuk ke abnormal pressure, pressure yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya, ini adalah sirkulasi sistem yang ada dirik. Di sini ada dua pompa, biasanya minimum dua, minimum dua, biasanya tiga. Kemudian di sini ada standpipe, di sini ada rotary hose, di sini ada drip pipe, di sini ada heavyweight, kemudian ada drikolar, ada bead, di sini di anulus, menuju ke shaker, kemudian di sini ada tanky, di sini ada solid equipment, ada mud cleaning, kemudian ada degasser, segala macam. Kemudian disedot lagi oleh mud pump. Dan ini adalah sistem sirkulasi. Sementara kalau kita sirkulasi, di bawah bead sini adalah bottom hole pressure, ada bottom hole pressure. Bottom hole pressure adalah berada di bawah sini, bottom hole pressure. Besarnya adalah, kalau kita sirkulasi, besarnya adalah hydrostatic pressure ditambah anular pressure loss. Anular pressure loss adalah kehilangan tekanan di anulus yang bisa menyebabkan bertambahnya bottom hole pressure. Ini adalah bottom hole pressure waktu kita sirkulasi. Kita lihat di sini, waktu kita sirkulasi, itu ada friksi-friksi di perjalanannya. Ada friksi. Misalnya friksi di surface line, di stand pipe, kita ada friksi. Di rotary hose, kita ada friksi. Friksinya kira-kira 1-3%. Kemudian di drill string, mulai dari drill pipe, heavy weight, kemudian drill collar, itu juga kita akan kehilangan tekanan, karena di situ ada friksi. Itu kehilangan tekanannya bisa 25% sampai 35%. Di bit yang paling besar, di nozzle-nya itu yang paling besar, dia 50% sampai 65%. Kemudian di anulus juga akan ada friksi, itu 5-10%. Sehingga jumlah dari pressure yang hilang itu, itu bisa 100%. Dan di shell shaker, itu tinggal 0 pressure saja. Tinggal 0 pressure, makanya tinggal ngalir saja, tapi tidak ada tekanan sama sekali. Itu adalah perjalanan dari lumpur yang kita sirkulasikan. Kemudian berikutnya adalah mat pump. Mat pump itu akan tergantung kepada beberapa faktor di sini, ada 6. Jadi misalnya ini adalah mat pump, kita sirkulasikan menuju drill string, keluar dari bit, kemudian ke anulus, kemudian ke shaker, masuk lagi ke tanky, dipompai lagi melalui pompa ini. Ini adalah sistem sirkulasi. Kita lihat di sini, 3.000 PSA di mat pump, kemudian menjadi 2.950 di standpipe, kemudian menjadi 900 sesudah bit, karena kehilangan pressure. Dan terakhir adalah 0 pressure di surface. Zero pressure di surface. Mat pump pressure itu akan bertambah karena ada SPM yang bertambah. Stroke per minute, SPM-nya bertambah. Misalnya 80 SPM, kita naikkan ke 100 SPM. Otomatis dia naik. Otomatis mat pump pressure juga naik. Dari 3.000, katakanlah jadi 3.200 misalnya. Kemudian mat rate-nya juga naik. Dari 9 pound per gallon, kita naikkan ke 10 misalnya. Itu juga menyebabkan mat pump pressure juga akan naik. Kemudian hold depth-nya juga, karena makin dalam, dari 2.000 feet ke 3.000 feet, itu menyebabkan mat pump pressure juga naik. Juga viscosity, misalnya dari 40 detik menjadi 50 detik, itu efek ke mat pump juga akan naik. Juga areanya berkurang. Areanya bisa karena pipanya kita pakai dari 5 inci, menjadi 4,5 misalnya, atau nozzle-nya yang berkurang, ukurannya. Misalnya dari 14 per 32 inci, kita ganti menjadi 10 per 32 inci, maka luas nozzle-nya itu, luas area nozzle-nya juga berkurang. Otomatis mat pump pressure juga naik. Kemudian hold size-nya, kalau kita pakai bit 12 per 4, kemudian berikutnya adalah kita pakai 8,5 bit, itu juga menyebabkan mat pump pressure juga naik. Mat pump pressure juga naik. Kemudian berikutnya adalah bottom hold pressure. Kita bahas bottom hold pressure lebih dalam lagi. Bottom hold pressure adalah pressure yang ada di bump. dalam keadaan static, itu adalah 0,052 kali mat weight kali TPD depth. Ini adalah hydrostatic pressure. Kemudian yang kedua adalah pada waktu dia sirkulasi. Pada waktu sirkulasi, rumusnya adalah hydrostatic pressure, itu ditambah anular pressure loss, tambah APL. Yang ketiga adalah pada waktu running in, atau tripping in, itu adalah hydrostatic pressure ditambah sirk pressure. Waktu kita running in, ini ada tekanan ke bawah, ada tekanan ke bawah, sirk pressure, ada hentakan ke bawah, jadi bottom hold pressure-nya pasti bertambah. Kemudian yang keadaan nomor 4 adalah bottom hold pressure while tripping out. Pada waktu kita cabut, pada waktu kita cabut, itu bottom hold pressure akan berkurang, karena adanya swap pressure. Adanya swap pressure. Ini keadaan yang keempat. Keadaan yang kelima adalah pada waktu sumur itu di-shut in. Katakanlah kita ada influx masuk, kemudian kita shut in, di situ bottom hold pressure ada dua. Di bawah beat satu, di bawah beat satu, atau di bawah drill string satu, kemudian di bawah anulus juga satu. Bagaimana bottom hold pressure di bawah drill string? Di bawah drill string itu adalah satin drive up pressure, ditambah pH dari mat. Ditambah pH dari mat. Kemudian yang kedua adalah di-anulus. Di-anulus itu satin casing pressure, ditambah kolom dari mat, ditambah lagi kolom dari influx yang ada di bawahnya. Kemudian bottom hold pressure di bawah drill, di bawah beat itu harus sama dengan bottom hold pressure di bawah anulus. Yang paling bawah itu. Nanti kalau misalnya kita perlu menghitung, kita bisa hitung. Yang jelas, bottom hold di bawah beat harus sama dengan bottom hold di bawah anulus, yang paling bawah. Ini adalah related to the bottom hold pressure. Berikutnya adalah formation characteristic. Formation characteristic itu ada yang namanya porosity, ada yang namanya permeability. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin porositas dan permeabilitas. Jadi porositas itu adalah perbandingan antara ruangan yang berpori di dalam batuan dibandingkan dengan volume keseluruhan. Sedangkan permeability adalah kemampuan dari fluida formasi untuk bergerak melalui batuan tersebut. Biasanya kalau permeability dalam Darcy atau mili-Darcy. Nah, banyak definisinya mengenai porosity dan permeability, tapi ada satu definisi yang sederhana, bahwa porosity adalah percentage of the food space in the formation. Atau dalam bahasa Indonesia-nya, persentase dalam ruangan berpori, persentase dari ruangan berpori di dalam formasi. Jadi perbandingan antara ruangan berpori dibandingkan batuan keseluruhan. Sedangkan permeability adalah the ability of the formation free to move through the rock. Kemampuan dari fluida formasi untuk bergerak melalui batuan. Kira-kira itu. Kita lihat bagaimana sih yang namanya high permeability, apa yang namanya low permeability. Kita lihat di sini, yang namanya high permeability adalah untuk mencapai pressure tertentu, katakanlah di sini 700 PSI, dia cepat sekali, high permeability. Sedangkan yang low permeability, itu adalah lebih lama, bisa dua kalinya, bisa tiga kalinya. Ini low permeability. Jadi perbandingan, kalau high permeability, hard permeability dia cepat, sedangkan low permeability adalah slow pergerakannya. Ini adalah salah satu contoh drilling rig, land drilling rig dan related equipment. kita batasi pembicaraan ini adalah di darat, untuk mempersimpel persoalan. Jadi di sini kita lihat, di sini ada logging truck untuk logging, kemudian ada cementing, ada pompa, ada mat logging, ini jadi satu di sini. Satu paket dari rig dan beberapa service company, yang harus kita tenderkan sebelum kita melakukan pemboraan. Nah, ini juga adalah cementing unit, dari salah satu perusahaan. Sementing unit di Indonesia banyak, ada mungkin lima atau enam, apa namanya, cementing service company, cementing service company. biasanya ini high pressure bisa 15 ribu kemampuannya. Ini dilakukan untuk cementing job, dan untuk melakukan leak off test. Oke, sekarang kita masuk ke blowout preventer, karena kita harus punya dua barrier untuk melakukan drilling, yaitu primary barrier, yaitu lumpur, dan secondary barrier, yaitu BOP. Nah, ini adalah BOP. BOP kalau di service hole, katakanlah dari 0 sampai 200 meter atau 300 meter, kita belum pakai BOP, kita pakai diverter. Kita pakai diverter karena pada top hole, kita tidak boleh men-shut in the well. Pada waktu drilling dan katakanlah ada influx, kita tidak boleh shut in the well, takutnya pecah. Jadi, kita menggunakan diverter yang kita bisa mengalihkan alirannya jauh-jauh, dari rig floor. Itu adalah fungsi daripada diverter. Nah, kalau kita sudah masuk ke 300 meter, 400 meter ke bawah, kita bisa pakai BOP stack semacam ini, yang terdiri dari anular BOP. Terdiri dari anular BOP, yaitu anular BOP itu untuk menutup tubular yang wide range. Wide range itu dia bisa 238, dia bisa tutup 278, 3,5, 4,5, 5 inci, 7 inci, 9,58, 13,58, dia bisa tutup dengan anular BOP. Sedangkan di bawahnya, ini ada rem type BOP, pipe ram bisa. Kalau pipe ram, itu size-nya misalnya 5 inci, kita harus hanya pipa yang 5 inci saja. Itu adalah fix ram. Itu fix ram. Jadi kalau 5 inci, rem bloknya juga harus 5 inci, pipanya juga harus 5 inci. Kalau kita ganti ke 4,5, rem bloknya juga kita harus ganti ke 4,5. Di situ ada blind ram juga. Ada blind ram. Blind ram itu kalau tidak ada pipa, kita bisa nutup dengan blind ram. Kalau tidak ada pipa. Kalau ada pipa nggak bisa, karena dia bisa penyot. Karena dia bentuknya adalah begini, rata. Jadi khusus untuk open hole. Khusus untuk tidak ada pipa, kita pakai blind ram. Kemudian khusus untuk memotong pipa, itu kita pakai sirem. Untuk motong, sirem. Sirem untuk motong pipa, jika dilakukan keadaan darurat, kita bisa motong drip pipe dengan sirem. Ada juga yang pakai blind sirem, yaitu gabungan antara sirem dan blind ram. Jadi fungsinya adalah untuk memotong pipa, itu sirem. Untuk shield off, itu blind ram. Jadi blind sirem fungsinya adalah untuk cut dan untuk shield off the hole. Kemudian di bawahnya tentunya ada ram BOP juga. Di sini ada choke line, di sini ada key line. Dan ini adalah sama seperti ini. Apa namanya, BOP stack, mungkin ini 10 ribu barangkali. Well control equipment itu apa sih? Fungsi dari well control equipment adalah untuk menutup sumur. Kalau ada kick, kita menutup sumur, satu. Yang kedua adalah untuk menyetop aliran. Alirannya kita stop juga. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempertahankan bottom hole pressure sama dengan formation pressure. Begitu kita shut-in, bottom hole pressure yang ada di sini, itu sama dengan formation pressure. Jadi kalau formation pressure-nya 5200, BHP juga 5200. Termasuk hydrostatic pressure yang ada di drill string, ditambah dengan satin drip pipe yang ada di surface. Kemudian untuk apa itu? Satin drip pipe pressure yang kita punyai, itu untuk apa? Itu untuk memperhitungkan berapa... berapa kill matfet yang kita butuhkan. Berapa kill matfet yang kita butuhkan untuk mengembalikan ke primary control. Untuk mengembalikan restoring primary control. Kira-kira alatnya apa saja? Kita ketahui di sini ada FOSS, FOSS fee atau full opening safety valve. Kemudian ada iBOB, inside BOP. Kemudian ada matgas parator. Kemudian ada akumulator dengan beberapa botol-botol akumulator di situ. Kemudian ada pipe ramp. Kemudian ada anular preventer. Anular preventer. Ini adalah beberapa equipment untuk wear control yang harus rekontraktor punyai. Biasanya rekontraktor dia punya BOP stack tertentu. Itu adalah salah satu syarat untuk ngebor rig plus matengnya plus BOP equipmentnya komplit, satu paket. Ini adalah contoh dari casing dan tubing. Ini adalah casing, kemudian ada casing lagi dan ada tubing. Ukurannya bisa 13,38, bisa 95,8, bisa 7 inci, bisa 5 inci. Dan tubingnya juga bisa ukuran 3,5, 4,5, 278, 238. Biasanya di Indonesia-nya size-nya seperti itu. Walaupun penyataannya banyak ukuran yang 16 inci. Tapi itu tergantung kebutuhan. Kalau butuh kita 16 inci, kita bisa pesan. Ini adalah drip pipe yang kita akan taruh di bagian atas daripada drill string. Di bagian atas kita pakai drip pipe. Kemudian di bagian bawahnya kita pakai heavyweight drip pipe. Kalau heavyweight drip pipe itu, OD-nya biasanya sama. Jadi OD drip pipe, katakanlah kita pakai 5 inci. Kemudian heavyweight-nya, OD-nya, outside diameternya, karena drip pipe itu ada dua. Ada OD, outside diameter. Ada ID, inside diameter. Bagian dalamnya. Jadi bagian luarnya biasanya 5 inci. Bagian dalamnya, katakanlah kalau drip pipe itu 4,2, 76 inci. Sedangkan kalau heavyweight, OD-nya 5 inci. Kemudian di bagian dalamnya lebih kecil daripada 4,2. Mungkin 3 inci berangkali. Tergantung kepada data daripada heavyweight itu. Kemudian ini adalah contoh dari drikolar, spiral drikolar. Ada juga yang lurus juga, nggak spiral. Ini drikolar ditaruh di bagian bawah dari drill string. Jadi drip pipe, kemudian heavyweight drip pipe, kemudian drikolar. Baru di bawahnya adalah beat. Tentunya ada sambungan-sambungan lain agar bisa tersambung dengan baik. Nah, ini adalah tipe-tipe dari tubular. Ada yang H40, J55, K55, C75, N80, L80, segala macam. Ini adalah grade yang ada untuk tubular. Dan itu adalah tanda daripada yield strength-nya. Yang 40, 40 ribu artinya. J55 artinya 55 ribu, dan seterusnya. Dan itu biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Biasanya kalau korusi, itu pakai N80 atau L80 gitu ya. Nah, di bagian bawahnya ada drilling beat. Ada drilling beat. Di bawahnya ada drilling beat yang kita pakai untuk membor. Di sini ada contohnya adalah TCI. Tungsten terbaik insert. Jadi di sini insert ini. Biasanya ini untuk kedalaman-kedalaman yang sudah dalam. Kalau di surface, saya enggak kasih gambarnya di sini. Di sini ada melted beat. Dia bergigi, lebih besar-besar giginya. Karena di surface, jadi masih perlu gigi yang besar-besar sehingga dia cepat. Rate of penetration-nya. Ini kalau insert beat adalah untuk yang dalam, mungkin yang 500 meter ke bawah. Tergantung dari jenis beat-nya itu sendiri. Tipenya juga macam-macam. Ada yang khusus buat soft, khusus buat middle, khusus buat yang hard. Tipenya ada banyak. Begitu juga sama PDC. Ini PDC. PDC, apa namanya, polycrystalline diamond compact. Singkatan dari polycrystalline diamond compact. Ini adalah tipe lain daripada beat. Biasanya ini dia lebih kuat. Makanya harganya lebih mahal juga. Dalam drilling, kita pasti perlu drilling fluid atau mud. Drilling fluid atau mud. Itu ada delapan fungsi kira-kira. Ada untuk hole cleaning. Kemudian ada untuk suspend cutting. Waktu kita sirkulasi. Misalnya pompa kita stop. Dia supaya berhenti di situ. Kemudian untuk control pressure. Kemudian untuk cooling dan lubricating. Kemudian untuk wall stability atau wall support. Untuk menahan lubang supaya tidak runtuh. Kemudian nomor enam adalah untuk buoyancy. Suspend equipment. Kemudian untuk hydraulic house power. Dan yang terakhir adalah untuk media untuk logging. Karena logging butuh media. Logging butuh media. Untuk logging sesudah kita sampai di depth tertentu. Sebelum kita rank listing, biasanya kita perlu logging. Untuk mengetahui lapisan di sana apa saja. Itu perlu media. Medianya adalah lumpur. Berikutnya adalah kita ada slide 60 nih. Jadi kira-kira sabu jam selesai. Kira-kira sebentar lagi akan selesai. Jadi drilling fluid itu ada dua jenis. Yaitu water-based mud dan oil-based mud. Water-based mud bahan dasarnya air sungai, air kali, air fresh water aja. Sedangkan oil-based mud itu dasarnya bisa, bahan dasarnya adalah oil. Oil kalau dulu itu kita pakai solar. Kita pakai diesel, fuel dulu. Tapi sekarang harus pakai sintetik oil-based mud. Supaya tidak mencemar lingkungan. Tapi ada dua jenis itu. Ada water-based mud, ada oil-based mud. Kapan kita pakai water-based mud? Itu untuk ngebor, untuk formasi-formasi yang tidak terlalu sensitif. Sedangkan kalau kita pakai oil-based mud, itu biasanya untuk kondisi-kondisi kalau formasinya sensitif terhadap air. Kalau sensitif terhadap air, dia bisa swelling. Kalau pakai oil mud, dia tidak swelling. Jadi memang konsekuensinya adalah lebih mahal sedikit, kemudian maintenance-nya juga lebih perlu perhatian. Karena kalau kita pakai water-based mud, itu tankenya terbuka aja kalau hujan enggak ada masalah. Kita treatment-nya mudah-mudah aja. Mat engineer gampang treatment-nya. Tapi kalau oil-based mud, itu tidak boleh sama sekali kena hujan. Kalau dia kena hujan, berarti masuknya air itu bisa merusak kondisi lumpur. Jadi dia pakai ruh, dia pakai atap supaya reologi daripada oil-based mud tidak terganggu. Jadi memang lebih mahal, lebih maintenance-nya, lebih perlu perhatian. Tetapi hasilnya akan lebih baik. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh dari mateng. Salah satu contoh dari mateng. Karena rig harus ada mateng-nya. Mateng-nya biasanya berukuran panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini contohnya adalah panjangnya 20 feet, lebarnya 10 feet, dan tingginya 8 feet. Jadi kalau kita hitung adalah, volume-nya adalah 1.600 cubic feet, dan kalau dalam barrel kita konversikan menjadi 285. Biasanya memang sekitar situ. 250 barrel sampai 300 barrel, atau 200 barrel sampai 300 barrel, itu yang cukup ideal. Volume yang demikian, untuk transportasi juga bagus. Kemudian untuk pemakaian juga bagus. Karena kalau kita ngebor, misalnya 3.000 meter, kita butuh di surface antara 600 sampai 1.000 barrel, tergantung pada kedalaman. Jadi berapa tanki kita butuh. Mungkin 3 tanki, ukuran segini, sudah cukup memadai. Berikutnya adalah untuk timbang. Karena kita harus punya density yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau formation pressure membutuhkan ekivalen 10 poin per gallon, kita harus punya timbangan untuk mempunyai poin per gallon yang sesuai. Jadi kita timbang dengan konvensional matbalan, seperti ini. Biasanya kalau kita membuah lebih dalam lagi, 3.000 meter, 4.000 meter, 5.000 meter, di Indonesia bisa mencapai 5.000 meter, jadi kalau kita konversikan ke dalam feed, 5.000 dikali 3.281, sekitar 15.000-16.000 feed. Itu kita pakai pressurized matbalans di sini. Gunanya apa? Untuk udara-udara yang ada di situ bisa terkompres, sehingga kalau kita mengukur di surface, itu beratnya kira-kira mendekati dengan keadaan di bottom dari sumur. Kemudian yang ketiga adalah hydrometer. Ini yang paling tepat, tapi kurang praktis mungkin di sini. Biasanya kalau ada isidizing job atau fracturing job, ini kita bawa lab. Biasanya cuma dua ini yang ada di rig, biasanya. Oke, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai depth. Ada dua jenis depth, yaitu di sumur A di sini adalah kedalamannya vertikal. Kita ngebor secara vertikal, kita ngebor secara vertikal kedalamannya misalnya di sini adalah 10.000 feet. 10.000 feet vertikal. Ini sumur A. Yang sebelahnya adalah sumur B. Sumur B adalah directional, directional kedalamannya adalah 11.650. Ini directional. Jadi kalau kita mengukur berapa panjang pipa, itu adalah 11.650 feet. Sedangkan TVD-nya dalam bayangan imajinernya, itu dalamnya adalah 10.000 feet. Untuk mengukur, yang berhubungan dengan pressure, kita harus menggunakan TVD, true vertical depth. Yang berhubungan dengan pressure, kita menggunakan true vertical depth. Sedangkan yang berhubungan dengan volume, berhubungan dengan panjang pipa, kita harus menggunakan measure depth. Berikutnya, ada istilah kick, ada istilah gain, ada istilah influx, ada istilah blowout. Apa itu kick? Apa itu blowout? Kick adalah influx yang masuk ke dalam formasi. Masuk ke dalam sumur, maksud saya. Fluida formasi yang masuk ke dalam sumur. Itu adalah influx. Biasanya dia berada di annulus. Jadi kalau kita ngebor, kemudian ada influx masuk, dia pasti berada di annulus. Karena dia lebih cenderung untuk berada di annulus dibandingkan kalau dia masuk ke drip part. Karena kita lagi ngebor. Alirannya dari drip part masuk ke bit, keluar di annulus. Jadi pasti dia masuk annulus. Itu adalah kick. Masuknya influx ke dalam wellbore, itu adalah influx. Sedangkan blowout, apa yang dimakan blowout? Blowout adalah uncontrolled kick. Jadi kalau kick yang tidak kita manage dengan baik, dia bisa menyebabkan blowout. Bisa menyebabkan blowout. Kick yang tidak dikontrol atau uncontrolled kick itu adalah blowout. Kita lihat ini, kita lihat di sini, ini adalah blowout. Ini adalah blowout. Jadi kick yang sudah tidak bisa dikontrol lagi adalah blowout. Berikutnya. Oke, kita masuk ke drilling program typical well. Typical well untuk pembuaran di darat. Jadi kita batasi untuk pembuaran di darat dengan contoh 950 meter saja. Karena kalau makin dalam makin rumit lagi. Ini adalah sebelum kita bore, kita harus menghitung dulu dana yang disediakan berapa sih. Kita perlu buat AFV. Ada AFV schedule 19, ada AFV schedule 20. Apa itu AFV? Authorization for expenditure. Atau wemenang untuk pengeluaran. Jadi dananya berapa sih? Dalam sumur ini, dalam sumur ABC ini, ini adalah 950, mungkin tidak terbaca di sini, tapi profilnya adalah kira-kira demikian. Di sini ada tangible, di sini ada intangible. Saya jelaskan di sini, ini seperti ini dalamnya, saya samerikan. Jadi di sana, di dalam AFV itu ada rincian dari tangible cost sama intangible cost. Di mana tangible adalah yang berwujud, sedangkan intangible adalah yang tidak berwujud. Atau jasa-jasa barangkali. Nah, yang tangible itu misalnya kita harus beli casing. Casing kita harus beli berapa? Misalnya kita perlu beli 13 3.8 inci casing. Kemudian kita beli 9 5.8 inci casing ukurannya. Kemudian kita beli 7 inci casing. Kemudian kita harus beli casing aksesorisnya. Kita harus beli cubik yang ukuran 2 7.8 misalnya. Kemudian well head yang 3.000 PSI misalnya atau berapa gitu ya. Kemudian well equipment subsurface, packer-packer segala macam itu kita butuh. Nah, dalam AFV ini, dalam typical well ini, ini harganya 83.000 totalnya semua. Dan ini harus ditender, Pak. Ini harus ditender. Harus ditender kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian intangible. Intangible misalnya untuk pembuatan lokasi. Untuk pembuatan jalan masuk. Jalan masuk itu berapa kilometer, itu dihitung berapa tebelnya, berapa lebarnya. Kemudian harganya dihitung per meternya berapa, tebelnya per berapa, volumenya berapa. Nah, itu termasuk komunikasi. Itu dihitung, kemudian ditenderkan juga. Kemudian di drilling operation, di seksi drilling operation, kita perlu rig. Kalau oil company yang punya rig, mungkin kita bisa nggak usah tender lagi. Kita pakai rig yang punya company. Tapi tetap dihitung berapa biaya operasi per day-nya. Kemudian kita butuh much service company. Untuk lumpur kita butuh. Kemudian ada bid. Bid yang mana yang kita mau pakai. Bid yang mana. Yang ukuran 12 perapat, harganya berapa, kita butuh berapa biji. Yang 8,5 kita butuh berapa, yang PDC berapa, yang TCI berapa. Kemudian rental, kita butuh berapa rental equipment. Apa-apa saja, misalnya phishing tool kita perlu kontrak. Kemudian kalau kita mau ngebor directional, kita mau ngebor miring, kita perlu punya kontrak directional services. Kadang-kadang kalau kita vertical juga, kita perlu buat kontrak dengan directional company. Misalnya terjadi masalah untuk sidetrack, untuk membelokan. Misalnya ada fish di sana, ada ikan di sana, ada fish. Kita harus membelokan dengan sidetrack. Kalau kita nggak punya, mungkin jadi mahal. Jadi kita harus punya kontrak dulu untuk sidetrack. Kemudian cementing, cementing juga kita harus tenderkan dulu dengan cementing service company juga. Kemudian untuk formation evolution, kita juga butuh, misalnya kita mau ambil core, coring, kemudian matlogging, biasanya ini matlogging adalah standar yang kita harus pakai pada waktu kita drilling. Kemudian DST, jika kita mau, DST itu adalah testing, drill stem testing, disingkat DST. Kemudian open hole logging. Kalau kita sudah sampai TD, sudah sampai total depth, sudah sampai dasar yang kita tuju, itu kita melakukan open hole logging. Untuk mengetahui di lapisan-lapisan itu ada hidrokarbon apa nggak. Itu berapa, misalnya di sini kita contohkan adalah 44 ribu. Kemudian completion. Completion, di sana juga ada cementing juga, ada cementing juga untuk completion. Kemudian case hole logging. Kalau kita cementing, itu kan ada semen di Anulus. Di dalam completion, kita harus punya bonding dari semen itu yang bagus. Oleh sebab itu, kita harus run logging untuk mengetahui semen bondingnya bagus apa nggak. Case hole logging, CBL, VDL, gamma-res, CCL, itu kita harus run untuk mengetahui bondingnya bagus. Kalau misalnya bondingnya nggak bagus, kita bisa jadi, kalau misalnya kurang memuaskan, kita bisa jadi squeeze semen ting untuk memperbaiki bondingnya, bonding dari semen. Kemudian kalau memang di sana perlu diperforasi, kita harus punya kontrak juga dengan perforating company. Apakah kita mau pakai TCP, apakah kita mau pakai wireline, pakai casing gun misalnya, atau pakai tubing gun. Kemudian apakah kita mau stimulasi, apakah kita mau pakai acidizing atau fracturing. Itu berapa, misalnya di sini. Di sini dalam hal ini nggak pakai fracturing, jadi murah-murah saja 44 ribu dolar. Kemudian secara jeneral, di sana ada supervision. Supervision kira-kira itu ada dua supervisor di sana, night supervisor sama day supervisor, atau company man kita bilang. Kemudian juga ada insurance, kemudian ada site geologist, file site geologist, karena geologist yang melihat berapa cutting-cuttingnya mengandung apa saja, itu file site geologist. Kemudian ada insurance, ada transportation, ada fuel. Fuel biasanya disediakan oleh oil company, biasanya. Tapi kalau misalnya diserahkan kepada rekontraktor, bisa saja itu. Tergantung mana yang lebih nyaman untuk keduanya, lebih murah untuk keduanya. Kemudian overhead adalah biaya-biaya di office dan biaya-biaya di lapangan. Untuk intangible cost, contoh kali ini adalah Rp607.000, sedangkan tangible cost-nya adalah Rp83.000. Rp83.000, jadi totalnya adalah Rp690.000 dolar. Untuk sumur yang kedalamannya Rp950 meter atau sekitar kalau dalam fit Rp3.100an. Rp3.100an fit. Ini adalah total cost-nya adalah Rp690.000. Nah, biasanya dalam drilling program, ini ada drilling time sama cost curve-nya. Jadi di sini ada move in and rig up. Berapa ini? Ada 7 hari, seminggu. Seminggu untuk move in and rig up. Untuk rig masuk, kemudian rig up. Dibutuhkan 7 hari. Kemudian untuk bore-nya dibutuhkan kira-kira sampai di sini. Sampai di sini, sekitar 9 hari lebih. Jadi sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari sudah sampai TD. Kemudian dilakukan logging. Kemudian dilakukan compression. Jadi jumlahnya adalah 15 hari totalnya. 15 hari untuk membor sampai ke TD Rp950 dikurangin. Dikurang move in and rig up 7 hari. Jadi sekitar 8 hari semuanya. Operasinya adalah hanya 8 hari saja. Ini adalah chart yang ada di drilling program. Drilling time and cost curve. Nanti di actual-nya, drilling engineer atau di lapangan bisa plot juga di sini. Actual-nya bagaimana? Dibandingkan dengan perencanaan. Cost-nya juga demikian. Misalnya cost-nya di sini jadi Rp800.000. Kenapa bedanya? Harus ada justifikasi. Kepada institusi, kepada oil company. Kenapa ini sampai Rp800.000? Harus ada alasannya. Kalau masuk akal, akan baik tentunya. Kemudian berikutnya adalah... Ini service company dan supplier yang harus kita tenderkan ini. Jadi barang-barang yang kita butuhkan itu harus kita butuhkan. Barang-barang yang kita butuhkan harus kita tender. Karena kita nggak bisa beli langsung. Kalau dengan peraturan tertentu. Itu harus tender. Harus tender untuk beli casing, beli tubing, beli wellhead, beli Christmas tree, dan lain-lain. Kita harus tenderkan. Kemudian untuk intangible. Mulai dari survei lokasi, ada well site. Pembuatan lokasi, pembuatan jalan masuk. Kemudian rignya sendiri. Ada medical. Perlu dokter, perlu paramedic. Kemudian perlu mat chemical. Kemudian perlu bid. Perlu equipment rental. Misalnya fishing tool. Perlu directional drilling services. Perlu diving. Kalau di darat nggak perlu. Jadi nol aja. Instalasi. Kemudian cement-cementing panti. Kemudian pouring. Casting. Kemudian open hole. Kemudian casing, cache hole. Perforating. Tadi sudah dibahas. Stimulasi. Production. Kemudian mana ini? Kelewat. Kemudian supervision. Supervision ini drilling supervisor. Termasuk. Dan site geologis. Kemudian HSE juga diperlukan. Asuransi. Vee. Marine. Marine nggak perlu untuk darat. Helikopter mungkin perlu. Kalau mau hemat ya nggak usah pakai helikopter. Pakai land transportasi aja. Tapi untuk keadaan darurat mungkin perlu. Di kontra helikopter. Kemudian fuel. Fuel dan lubricant. Ini biasanya disediakan oleh. Fuelnya oleh. Oil company. Tapi bisa juga oleh. Recontractor ya. Tergantung kesepakatan. Kemudian ini ada. Camp facility. Ada allocated overhead. Kalau technical service from abroad. Jadi ada sekitar. Tiga puluhan service company yang dibutuhkan. Mungkin paling sedikit. Lima belas service company. Tergantung kebutuhan-kebutuhannya. Perlu. Perlu banyak. Ya tentunya. Service company yang dibutuhkan juga perlu banyak. Tapi kalau ngebor 950 mungkin sekitar 10 sampai 15 service company yang akan terlibat. Oke. Kemudian disini adalah summary dari operasi. Summary dari operation. Di bawah ini adalah tipikal dari well depth yang tadi kita sudah bahas. 950 meter tidig. Biasanya seminggu atau dua minggu sebelum dilaksanakan. Itu kita lakukan press part meeting. Kita lakukan press part meeting. Press part meeting. Itu di kantornya well company. Diskusi dengan drilling engineer-nya. Dengan superintendency-nya. Dilakukan pembicaraan mengenai drilling programnya seperti apa. Apakah ada masukan. Apakah ada revisi. Apakah ada tidak kesepakatan. Nah itu harus dibicarakan. Di press part meeting. Apabila sudah. Tentunya kita bisa langsung melaksanakan operasi setelah semuanya. persetujuan-persetujuan dimiliki. Kita harus pile dulu. Misalnya contoh ini adalah kita harus mau pile. Mau driven 13-38 casing conductor. Di 25 meter. Plus minus 25 meter. Kemudian ini oleh construction department. Kemudian kalau sudah selesai. Kita pasang casing head. Kemudian rig akan masuk di sana. Rig akan masuk dan kita pasang diverter system. Dan kita menggunakan 12 separapat. 12 separapat rangkaian bornya. Untuk kedalaman 300 meter. Kemudian setelah itu kita run dan semen 958. Kemudian kita akan pasang casing spool. Kemudian kita naikkan BOP sistemnya. BOP sistem naik. Kemudian untuk selanjutnya. Kita ngebor 8,5. Kita ngebor 8,5. Kemudian kita ngebor 3 meter. Untuk dilakukan licor test. Kemudian kita ngebor sampai 950. Run lock. Open hall lock. Sesuai dengan program dari geologist. Geologist punya program. Ini kita mau run program. Misalnya ada DLL dan seterusnya. Kalau misalnya itu cukup komersial. Kita bisa perkirakan kira-kira ini komersial apa enggak. Kalau komersial, kita run 7 inci casing dan kita semen. Kemudian kita run tubing dan packer. Kalau ternyata ini tidak komersial. Minyaknya sangat sedikit sekali. Kita langsung saja plug and abandon. Jadi kita tidak completion. Kemudian kita release, rig down, rig, dan rig move out. Kira-kira seperti ini. Sip, Pak Memer. Kita habis slide sebentar ini. Maaf. Maksudnya habis slide ini. Kita break 1 menit sebentar, Pak. Oke. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan, Pak. Kita lanjutkan sudah sampai mana, Pak. Habis slide terakhir ini, Pak. Release drilling rig. Sebentar. Sebentar. Kita sudah sampai di sini ya. Sebentar. Oke. Siap. Oke. Ini adalah drilling program summary. Drilling program summary untuk sumur tersebut. Summary-nya adalah demikian. Ya. Ini adalah yang sebelah kiri bagian atas, kemudian yang sebelah kanan bagian atas, kemudian yang sebelah kanan bagian atas, kemudian sebelah kiri bawah, kemudian kanan bawah ya. Supaya terbaca ya, supaya terbaca ya. Oke. Ini adalah yang sebelah kiri atas, di dalam drilling program itu biasanya ada ini, ada summary-nya, summary-nya adalah demikian, summary-nya adalah demikian. Kemudian, di sini ada formasi, ya apa aja formasi, kemudian hole size-nya, hole size-nya 12 perapat, kemudian ada casing, casing-nya tipenya berapa, 95.8, 47 pound. Kemudian di sini ada power pressure-nya atau formation pressure, equivalent-nya 8.33. Di sini ada data frag-nya, di sini ada FIT, di sini ada mat program. Nah, di sini mat program, di sini ada kelihatan mat feed-nya harus berapa, range-nya 8.8 sampai 9. Kemudian, di sini ada rheologi-nya, parameter yang dibutuhkan adalah seperti ini. Kemudian, ini adalah cementing program-nya. Sementing program-nya kita butuh 14.5, kita butuh 14.5. Kemudian, di sini juga ada parameter-parameternya, misalnya kita butuh compressive strength-nya berapa, 675, dan lain-lain. Aditif-nya apa aja, calcium fluoride dan DR. DR adalah defomer. Kemudian, berikutnya adalah, ini adalah rangkaiannya. Rangkaiannya apa aja, mulai dari 12 perapat bit, dan tricolor, stabilizer, heavy DP, HWDP. Kemudian, ini adalah weight on bit, RPM, gallon per menitnya. Kemudian, kebetulan di sini tidak ada logging di surface. Yang ketiga adalah, pemboran 8.5. Pemboran 8.5, kedalamannya adalah sampai 950. Casing-nya akan dipakai adalah 7 inci, 23 pound. Kemudian, yang ini adalah log-nya, apa aja. Di sini kita pakai log platform express, DLL, MSFL, ESP, LDL, CNL, gamma-ray, kaliper. Ini jenis log yang diminta oleh Departemen Geologi. Ada sonic, ada RFT, ada check shot, ada CBL-VDL, jika perlu. Kemudian, ini estimasi kalau ada problem. Misalnya, tight hole, kemudian ada sloughing cell, kemudian bisa jadi loss. Ini adalah antisipasi drilling problem yang mungkin ada. Mungkin ada, jadi kita harus siap-siap. Ini adalah 8.5 rangkaiannya. Dan ini adalah rencana, weight schematic-nya. Sederhana sekali di sini. Ini ada satu tubing, kemudian ada peker, mungkin di sini ada SSD. Kemudian ada beberapa tambahannya. Kebetulan di sini kita mau perforasi misalnya 900 meter sama 905 dan 909 meter. kira-kira perforasinya. Dan ini adalah antisipasi dari hole problem. Bisa jadi stuck pipe, bisa jadi ada tight hole, bisa jadi ada loss sirkulasi. Dan ini di dalam drilling program sudah dituliskan apa-apa yang harus disiapkan atau diatasi. Dan ini adalah rencana di drilling program yang tadi sebagian sudah ada di summary-nya. Drilling 12 perapat, kita pakai 12 perapat bead, kemudian mud type-nya adalah fresh water, native clay, dan pH gel. Mud weight yang dibutuhkan adalah 8.6 sampai 9. Kemudian ini adalah rangkaiannya. Kemudian ini adalah step-step-nya. Kita butuh 30 barrel high fish, kalau kita sudah mencapai 300 meter. Kita butuh 30 barrel high fish. High fish itu adalah lumpur yang kita punya. Kemudian kita ambil 30 barrel, kita tambahkan semacam drift pack. Drift pack adalah viscocifier. Kita tambahkan, kita aduk supaya dia viscocity-nya katakanlah 80 atau 100 detik, supaya dia bisa men-sweep cutting yang ada di dalam sumur. Sweep supaya benar-benar cuttingnya bersih. Setelah itu kita cabut, kemudian kita mempersiapkan 958 casing. Di situ kita harus telikan panjangnya, kita ukur panjang casing 958, kita ukur berapa. Kemudian kita drift supaya benar-benar di dalam casing itu tidak ada halangan. Kemudian kita centralize, kita kasih centralizer di luarnya, supaya benar-benar casingnya itu center di dalam, di tengah-tengah lubang. Kemudian kita kasih float shoe di bawah, ada float shoe, kemudian ada float polar di atasnya. Float shoe itu semacam check valve. Jadi kalau semen sudah masuk ke anulus, misalnya casing. Kalau semen sudah masuk ke anulus, dia tidak akan kembali ke casing. Karena dia ada check valve di sini. Jadi tidak bisa YouTube. Biasanya di sana ada check valve-nya dua, yaitu float shoe satu, float polarnya satu. Jadi pakai dua. Nah, ini adalah lanjutannya. Kita run 958 casing, kita run 958 casing, kemudian kita pre-flash dulu biasanya. Kita pre-flash dulu pakai 20 barrel fresh water dan satu sak SAPP. SAPP adalah nama produk dari salah satu pyrofosfat, sodium acid pyrofosfat. Itu untuk membersihkan, apa namanya, mud cake yang ada di situ, bersihkan supaya bondingnya bagus. Kemudian kita drop top lap, kemudian kita displace, kita kurangin kecepatannya. Kalau sudah 10 barrel menuju bump, kita kurangin. Kemudian selesai sementing, kita pasang, apa namanya, kita pasang well head berikutnya. Kita potong casing dan kita lanjutkan dengan pemasangan BOP. Nah, ini adalah apa namanya, section selanjutnya, 8,5, dari 300 meter sampai 950 meter. Ini adalah mat type yang kita pakai adalah 5% KCL PHPE. PHPE adalah polimer yang kualitasnya cukup bagus, supaya hole-nya itu benar-benar lurus, bagus. Mat type-nya diperkirakan 9,4 sampai dengan 10, tapi tergantung kebutuhan. Kalau 9,4 bagus, ya sudah kita pakai 9,4. Ini adalah rangkaiannya, kemudian kita drill semennya, kita drill plug-nya, kemudian flow tube kita board dengan air, dilanjutkan kita displace dengan 5% KCL PHPE system. Kita sirkulasi, kemudian kita drill, 3 meter new formation. Jadi formasi kita board, kemudian kita lakukan FIT, atau Formation Integrity Test. Di sini contohnya adalah 15,2 poin per gallon. Jadi kira-kira dari perhitungan, kalau kita pakai 9,4 poin per gallon, kita butuh hampir 300 PSI di surface. Kalau sudah hampir 300, ya sudah. Kalau kita sumur eksplorasi, itu kita sampai leak itu. Mungkin 300, 400, 500 barangkali. Kalau kita mau leak off test, tapi ini kita nggak mau leak off test. Kita mau FIT, jadi terbatas kepada 15,2. Ini adalah kalau kita mau leak off test, untuk sumur eksplorasi, kita lakukan leak off test, sampai leak. Tapi kalau FIT, itu nggak sampai leak. Habis tutup, BOP, kemudian sampai 15,2 saja. Kemudian kita lanjutkan, kita board dari 300 sampai ke 950. Kita lanjutkan sampai 950. Kalau perlu kita naikkan 9,8, kita board. Kemudian jika perlu kita high fish, setiap 500 meter kita kompa 30 barang high fish. High fish yang kita tambah fish pacifier tadi. Kemudian kita harus report. Kita harus report ke Jakarta atau ke pusat kota, ke drilling engineer. Report kalau ada tight hole, kalau ada low circulasi, kalau ada problem-problem, kita harus report ke drilling engineer atau ke rig superintendents yang ada di kota, supaya persoalan di lapangan bisa dipecahkan bersama. Kemudian di TD, di total depth, kita lakukan juga high fish supaya bersih. kemudian kita spot high fish di bawah, supaya kalau ada cutting yang turun ke bawah, dia akan tidak sampai ke bawah langsung. Dia akan suspensi di situ. Kalau 20 barang, kira-kira mungkin sekitar 200-an tit. 200-an tit atau 200 meter di situ. Dihitung saja sama volume dari lumpurnya. Kemudian kita cabut. Kalau perlu, back rim. Back rim, kalau perlu. Kemudian kita run lock. Kita run lock. Ada di sini jenisnya adalah DLL, MSFL, SP, LDL, Sonic, Gamma-ray, Kaliper. Kemudian Sonic diperlukan juga sebagai opsional. Kemudian VSP jika perlu. Lock-nya harus di fax ke Jakarta, ke geologis. Kemudian segala permintaan dari Departemen Eksplorasi. Kemudian kalau misalnya lock-nya itu bagus, kalau lock-nya bagus, kita bisa run casing dan run tubing dan breaker. Kita bisa completion untuk diproduksikan. Tapi kalau misalnya logging-nya enggak bagus, kita pelaka banden saja. Kita pelaka banden, nanti kita ngebor lagi di sumber berikutnya. Oke. Kemudian sebentar, tadi sudah sampai di... Di mana tadi? Di lock sini ya. Sebentar. Oke. Kita run semen ya. Kita run semen. Kita run 7 inci casing, kemudian kita semen. Kemudian kita thread lock di sana. Thread lock itu adalah DLL supaya benar-benar float-nya sama float-nya itu enggak cocok ya. Kemudian kita run semen, kemudian kita run casing 7 inci dan kita semen. Biasanya dia harus 200 meter di atas zone of interest. Dan di bawah, float-nya harus di bawah zone of interest yang paling bawah supaya kita bisa tembak zone of interest-nya. Oke. Ini dilakukan semennya adalah 15.8. Setelah kita drop top lock, kita displace, kemudian sampai bottom, sampai bump, kemudian pressure-nya kita tahan 500 PSI di atas final. Jadi kalau finalnya 400, berarti 900 pressure kita tahan sejenak untuk meyakinkan bahwa apa namanya, plug-nya itu bump. Setelah selesai, kita catat, kemudian kita nipel up tubing head untuk kita pasang well head selanjutnya. Kalau misalnya dia flow, kita pasang yang standar completion adalah Christmas Tish semacam ini, tapi kalau misalnya dia tidak flow, otomatis kita pakai artificial lift. Bisa pakai pom pangguk, bisa pakai ESP, electric submersible pump, bisa pakai yang lainnya. Oke. Kira-kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, sadar-sadar sekalian untuk contoh dari drilling operation dan completion dalam waktu yang cukup tidak terlalu lama. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mehmet atas materi yang disampaikan. Bagaimana rekan-rekan semuanya, materi yang disampaikan oleh Pak Mehmet? Cukup merefresh dan menambah ilmunya ya? Iya. Baik. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan, Bapak-bapak, rekan-rekan semua yang ada di sini bisa follow sosial media kami di Facebook, Instagram, atau YouTube channel kami di Alamal Sahara. Semua linknya ada di dalam chatbox Zoom. Ya. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini dapat menggunakan fitur raise hand yang ingin bertanya. Fitur raise hand itu ada di bawah ya, yang di tab reaction itu. Dan untuk sesi pertanyaan atau tanya-jawab itu dibatasi hanya 30 menit. Jadi untuk metodenya, yang bertanya langsung akan dijawab sama Pak Mehmet. Begitu, Pak? Baik, baik. Ya, oke. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa jawab, dari rekan-rekan mungkin ada masukan. Ya, terima kasih. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau raise hand. Ya, nanti saya akan hidupkan audionya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dengan Pak Mehmet. Silakan. Jika kita ngedrill, itu... Oh, sebelumnya dengan dokter siapa ini, Pak? Pak Amor. Pak Amor. Pak Amor, baik. Silakan Pak Amor pertanyaannya. Jika saat kita ngedrill, drilling, seandainya terjadi flowing ataupun simple saja. Bagaimana solusinya, Pak Mehmet? Baik. Flowing itu artinya kemungkinan kita akan mendapatkan kick itu ya, kemungkinan ya. Jadi, kalau kita drilling, kita ada flowing, kita harus yakinkan bahwa itu adalah kick. Jadi, kita harus space out dulu. Kita lagi ngebor nih. Kita space out dulu. Kita angkat bitnya. Kita angkat. Kemudian kita matikan rotary-nya. Kemudian kita matikan pompanya. Kita lihat. Kita cek flow. Ada aliran apa enggak ini. Kalau ternyata memang ada flow, pompanya mati nih, Pak. Pompa kita sudah matikan. Dari 100 SPM, katakanlah. Kita matikan pompanya. Ternyata dia flow. Wah, ini kick. Ini pasti kick. Jadi, kita shut in the well. Shut in the well bisa dengan hydrill, bisa dengan anular BOP. Kita tutup. Kemudian kita catat SIDP-nya berapa. Kita catat SICP-nya berapa. Shut in drip up pressure berapa. Misalnya 300 PSI. Kemudian kita catat shut in casing pressure-nya berapa. Misalnya 400 PSI. Kemudian kita catat pit gain-nya berapa. Katakanlah 10 barrel. Nah, dari situ kita harus memanage influx-nya supaya keluar bagaimana caranya. Misalnya influx-nya 10, kita hitung. Kill matrit-nya berapa. Kill matrit misalnya 300 dibagi 0.052, dibagi original matrit, katakanlah 10. Jadi, katakanlah kita butuh kill matrit 12. Kita harus bikin lumpur yang beratnya 12 PPG. kemudian kita bunuh sumurnya dengan 12 pound per gallon. Bisa dengan weight and weight, bisa dengan drillers method, bisa. Kecuali kalau misalnya baritnya kita nggak punya. Mau nggak mau kita harus lakukan dengan drillers method, Pak. Kita harus lakukan drillers method, kita sirkulasikan aja. Influx-nya keluar dengan menggunakan drillers method. Jadi, kita bunuh dengan drillers method. Oke, baik. Cukup Pak Amor apa? Ada lagi? Halo? Sekarang selanjutnya. Gimana? Halo? Satu-satu. Nanti yang saya panggil namanya, silakan ajukan pertanyaan. Sekarang Pak Amor, Pak Amor apa sudah cukup jelas? Pak Amor? Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih banyaknya. Halo? Pertanyaan dari Pak Bonita Gerard, silakan. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Ya, silakan. Halo? Halo? Silakan, Pak siapa? Pak Bonita. Pak Bonita Gerard, suaranya, Pak? Pak. Masih belum kedengaran ya, Pak Bonita Gerard, ya? Halo? Ya, silakan, Pak. Iya, dengan siapa? Dengan Pak Agus. Silakan, Pak Bonita. Silakan, Pak Bonita. Pak Mehmet? Silakan, Pak Bonita. Saya dengan Pak Agus, Pak. Ya, Pak Agus, silakan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Bonita. Ya, nanti, Pak. Rencana saya nanti, bulan 12 nanti, kita ketemu lagi, Pak. Wah, oke. Dengan senang hati, Pak. Ya, mudah-mudahan kita dalam kesehatan, ya? Ya, oke, Pak. Ini, saya ada dua pertanyaan, Pak. Silakan. Maaf, ini dengan Pak Agus, tadi dengan Pak Bonita Gerard, ya? Sebentar ya, Pak. Maaf, Pak. Bonita Gerard, Pak Bonita Gerard ada suaranya nggak? Belum ada kedengaran suaranya. Sekarang kita beralih dulu ke Pak Agus, ya, Pak. Pak Bonita. Untuk selanjutnya. Pak, ini, Pak. Saya mau pertanyakan tadi, Pak. Pada saat kita waktu tripping in hole, jadi bottom hole pressure ini kan bertambah. Oke, jadi, Pak. Kalau seandainya bit kita, lubang kita itu 21 per 4, dan bit kita 8,5, itu kita masih mendapatkan suaranya pressure tinggi nggak, Pak? Satu. Dan yang kedua, Pak, saya pernah mengalami, Pak, pada saat kita make up BAA, 12 per 4, ternyata stabilisernya itu, dia itu pakai 12 sinci. 12 sinci, tiba-tiba kita ada tight hole, Pak, di dalam lubang. Tight hole, itu apa bisa langsung dirubah, langsung, apa bagaimana, Pak? Apa kita mesti report ke tahun dulu, apa bagaimana, Pak? Mungkin solusinya, Pak. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Pak Agus, ya. Ya. Pak Agus, yang pertama ini saya ada pertanyaan ini. Itu 12 per 4 hole-nya, tapi bit-nya 8,5. Maksudnya gimana, Pak? Sekarang ini kita kan, bit, hole-nya kan 12 per 4 hole-nya itu, bit-nya itu 8,5. Kenapa 8,5, Pak? Halo? Ya. Kenapa 8,5? Ya. Apa kita masih mendapatkan ini, Pak? Masih mendapatkan surging pressure, Pak? Tekanan pada waktu tripping in. Oke, oke. Oke, kenapa kita pakai 8,5 hole-nya 12 per 4? Kenapa, alasannya kenapa kita pakai 8,5? Ya, biasanya sih ya, kita kan untuk, enggak. Maksud saya, Pak, yang saya pertanyakan, kita masih mendapatkan surging pressure atau tidak, Pak? Kalau seandainya kita menggunakan, itu saja, Pak. Oke, oke. Ini misal ya, misal ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa kalau lubangnya 12 per 4, kenapa 8,5 inch-nya yang dirun? Gitu loh pertanyaan saya. Tapi kalau misalnya Bapak tetap bertanya itu, tentunya itu tergantung kepada beberapa hal, Pak. Yang pertama adalah, kalau kita running in hole-nya terlalu cepat, tentunya pasti kita akan mendapatkan surging pressure juga. Kalau tripping in-nya terlalu cepat. Apalagi kalau ditambah, viscosity-nya dari mat yang agak kental, misalnya. Tentunya juga akan menyebabkan surging pressure juga, Pak. Gitu, Pak. Penjelasannya, Pak. Tergantung dari kecepatannya, Pak. Tergantung kecepatannya, Pak. Oke, Pak. Dan satu lagi, Pak. Saya pernah ngalami juga, Pak, pada saat saya meka BHA, 12 per 4, jadi kita dapat tight hole, Pak. D-stabilizer-nya itu menggunakan kurang lebih sekitar 12 inci. Kok pendek sekali, ya? Iya. Jadi, clearance-nya itu sedikit, Pak. Jadi, setelah inci clearance-nya itu. Jadi, kita sering mendapatkan tight hole, Pak. Jadi, kalau seandainya kita rubah, kita rubah dengan 11,5 atau 11,3 per 4, itu apa kita langsung kita direct rubah? Apa macam mana, Pak? Apa langsung kita itu harus repot ke company man? Company man harus repot ke Jakarta? Bagaimana, Pak? Betul, betul, betul. Jadi, driller harus berkomunikasi dengan company man, dengan rigsup di lapangan, ya. Harus berkomunikasi dulu di sana. Ini gimana nih? Kita mau rubah apa gimana? Kalau misalnya, iya, kita rubah saja. Nah, itu company man harus berkomunikasi sama drilling engineer atau rigsuprintenden yang ada di town. Karena merubah program, itu nggak boleh terjadi kalau tidak disetujui oleh drilling manager atau rigsuprintenden atau drilling engineer yang berada di town. Harus ada persetujuan dari town, dari engineer dari Jakarta. Karena drilling program sudah disetujui oleh semua pihak. Mungkin ada lima pihak, mungkin enam pihak. Semua sudah setuju. Kalau ada perubahan, itu harus diketahui oleh semua pihak. Karena kita nggak ada kesulitan. Makanya di dalam tender itu, di situ ada komunikasi. Ada komunikasi. Ada internet, ada telepon, ada telex, segala macam. Nah, itu harus di telepon itu. Yang di Jakarta drilling engineer atau drilling superintenden, ini kita perlu ganti nih. Kita perlu ganti stabilizer, ukurannya 12. Kita mau ganti sekian. Kalau dia bilang, iya oke, silakan. Nah, udah. Kita kerjakan. Jadi, kita tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat di drilling program. Karena di drilling program, itu sudah tertulis detail sekali mengenai rangkaiannya seperti apa, beatnya seperti apa, beat subnya, kemudian ada stabilizer, string stabilizer-nya semua, nozzle-nya ukurannya berapa, berapa, itu sebaiknya dikomunikasikan. Oke. Makasih, Pak. Yang boleh tanpa persetujuan adalah driller men-shutin duel tanpa persetujuan siapa-siapa. Dia punya authority untuk men-shutin. Misalnya lagi drilling, kemudian ada drilling break, kemudian dia cabut, dia angkat, dia space out, kemudian dia matikan rotari, matikan pompa, dia flow. Kalau dia flow, dia nggak usah telepon tool booster di lapangan, Pak, saya dapet flow nih, saya mau shut-in boleh apa enggak? Nggak usah, langsung shut-in. Tapi begitu shut-in, baru dia lapor ke company man. Saya dapet kick nih, saya baru shut-in. Sekarang pressernya sekian, ICDP sekian, ICCP sekian, Pit gain sekian. Nanti setiap berapa menit lapor lagi ke company man. Nanti company man datang ke Rikside, kemudian memutuskan untuk killing the well. Gitu, Pak ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak Memed. Sama-sama, Pak. Untuk di share screen-nya bisa di-stop dulu, Pak. Oke, oke. Oke. Ya, baik. Untuk Pak Agus tadi sudah ya untuk pertanyaannya. Ya, Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Pak Bonita Gerat, sudah ada suaranya? Coba. Cek, Pak Bonita. Kalau belum ada suaranya, kita lanjut ke yang lain. Pak Berti Ruru. Silakan, Pak. Pak Berti Ruru. Silakan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan. Siap, Pak Memed. Terima kasih banyak. Pak Ruru. Itu cukup. Dengaran suaranya. Pak Ruru. Silakan, Pak Ruru. Pak Berti Ruru. Ya. Ya, saya sudah dua kali ikut Bapak yang dulu yang Direksional Drilling lagi. Cuma saya belum dapat seterikatnya. Di mana ya Direksional, Pak ya? Ya, dari sini juga. Sama. Oke, Pak. Oh, sama Pak. Sama Pak lain berangkali ya. Ya. Ada dua pertanyaan, Pak Enia. Tadi kan Bapak jelaskan untuk conductor casing 13.38 itu diset di sekitar 25 meter atau 80an feet. Nah, berarti kalau untuk berikutnya pakai surface casing itu 95.8 itu bagusnya disetting di berapa meter? Karena itu kan untuk sehubungan dengan flow fresh water nanti kan supaya nggak entering dia punya sumur. Nah, berarti yang berikutnya lagi kita pakai intermediate-nya casing 7 inch. Nah, kalau demikian itu production casing itu berapa inch nanti? Itu yang pertama, Pak. Sehubungan dengan casing. Dan yang kedua, pertanyaan saya untuk much weight sebelum kita start clearing itu berapa pound per gallon yang akan kita pakai untuk gunakan kita start drilling. Dan begitu juga selanjutnya apabila kita sudah masuk ke dalam hal yang tertentu apakah kita akan naikkan weight matnya melebih over balance-nya atau balance saja waktu drilling. Oke, Pak. Itu ya dulu. Terima kasih. Baik. Baik. Yang pertama adalah di dalam contoh tipikalnya ini itu kita run conductor casing di 25 meter ya. Itu estimasi bahwa kita akan set conductor casing di 25 meter ya. Itu dengan pakai construction ya. Pakai hammer ya. Supaya kita masuk di 25 meter. Seandainya dia di 20 meter itu ternyata sudah lebih dari katakanlah 100 blow per foot ya. 100 blow per foot atau 150 blow per foot sudah mentok ini keras sekali ya. Ya sudah stop saja di 20. Stop saja di 20. Sebaliknya kalau misalnya di 25 meter itu masih ada 50 blow per foot dia masih ke bawah terus. Berarti ya sudah terusin aja. Berangkali sampai 30 meter ya. Mungkin sampai 30 meter. Sampai pokoknya sampai keras aja. Sampai keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mau set di 300 meter. Ini kira-kira 300 meter. 300 meter 95 per 8 adalah perkiraan. Jadi bisa jadi 295 bisa jadi 305 bisa jadi 310 tergantung kepada apa namanya keadaan di sana ya. Katakanlah 300. Itu 95 per 8. Kita sebut aja itu adalah intermediate casing. 95 per 8 di intermediate casing adalah 95 per 8. Kita stop di sana. Kemudian kita lakukan cementing, around casing, kemudian cementing, waiting on cement, kemudian drill lagi, kemudian kita lakukan FIT karena ini adalah sumur development. kalau ini sumur eksplorasi, kita lakukan pakai leak of test ya Pak ya. Leak of test sampai dia benar-benar leak. Tapi ini adalah sumur yang sudah punya 20 sumur, jadi di sampel ini jadi kita pakai FIT saja. Kemudian untuk selanjutnya kita board 8,5. Kita board 8,5 hole sampai 950. Biasanya kalau 8,5 hole itu production casingnya adalah 7 inci. Kalau di Indonesia itu ukurannya ukurannya untuk supaya tidak apa namanya di market kan kebanyakan di Indonesia itu 8,5 bit kemudian 12 perapat casingnya adalah 7 inci. Jadi lebih mudah kalau oil company yang lain butuh nggak susah nyarinya. Kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kadang-kadang perlu 16 ins misalnya kan. dari 20 inci bukan 13,38 tapi kita butuh 16 ins. Itu harus tender jauh sebelumnya karena marketnya di Indonesia susah. Jadi dari 25 meter dari 25 meter 13,38 kemudian 9,58 sama 7 inci itu kira-kira seperti itu Pak ya. Oke Pak? Oke. Kemudian yang kedua itu adalah galon per menit. galon per menit itu ada rule of time-nya Pak. rule of time-nya. Untuk cleaning-nya, untuk cleaning hall-nya supaya bagus ada minimum sama ada maksimum. Kira-kira minimumnya 30 galon per menit maksimumnya 50 galon per menit. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi misalnya nih, misalnya hall kita 8,5 Pak ya. Hall kita 8,5. Kita kalikan 30 galon per menit. Berapa itu Pak? 255 galon per menit. Minimumnya Pak. Maksimumnya berapa? 8,5 dikali 50 galon per menit. Itu 425 galon per menit. Maksimumnya. Jadi sekitar 400 boleh, 350 boleh, 300 boleh. Itu adalah rule of time Pak ya. Itu adalah rule of time. Dan wait on beat tentunya kita mulai dari mungkin 5 kilo dulu, kemudian 10 kilo, kemudian 15 kilo, 15 kilo pound misalnya ya. Untuk weight on beatnya Pak. Kemudian apa lagi Pak? Tadi Pak? Nomor 3. Itu pertanyaan saya kalau kita mau start drilling itu mud weightnya akan kita pakai itu berapa pound per galon. dan apabila kita dapat kick dan segala macam itu apa yang terjadi. Nah apakah kita akan naikkan mud weightnya melebih overbalance kalau overbalance itu kira-kira berapa pound, berapa psi. Baik, baik. Baik. Baik Pak. Yang jelas kita harus tahu di sana formation estimasi formation pressure-nya Pak ya. Estimasi formation pressure-nya berapa di sana equivalent-nya. Kalau dari formation equivalent-nya itu misalnya di situ misalnya equivalent-nya 3.000 psi formation pressure. Kita lebihin aja 100 misalnya. Jadi 3.100 overbalance. Slightly overbalance Pak. Sedikit aja Pak. Slightly overbalance. Slightly overbalance. Sedikit aja. Jadi kalau misalnya formation pressure-nya 8.4 mungkin kita kasih 8.6 misalnya kan. Pokoknya dia harus slightly overbalance. Slightly overbalance. Oke. Slightly aja Pak. Slightly. Jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia bisa loss. Kalau terlalu besar ada loss stipulasi mungkin terjadi. Yang kedua adalah rate of penetration-nya jadi berkurang Pak. Rate of penetration-nya jadi berkurang. kira-kira itu Pak. Jadi pokoknya harus slightly overbalance ya. Oke. Sedikit aja. Sedikit aja. Thank you Pak. Oke Pak. Boleh materinya di-share nanti Pak. Thanks. Oh silahkan Mbak Laras nanti. Ya nanti kita akan share materi dan ke email mas-mas yang berserta. Saya mau ingatkan kembali untuk link absensi. Itu sudah di-share ya di kolom chat. Itu adalah link untuk evaluation form sekaligus sebagai absensi. Silahkan diisi dan akan ditutup sampai jam 5.30 sore nanti. Baik. Baik kita ke Bapak Irmansah. Silahkan untuk Bapak Irmansah pertanyaannya. Terima kasih. Selamat sore Pak Mehmet. Selamat sore Pak Irmansah. Ini Pak saya mau nanya singkat aja Pak. Saya sering dengar MIT League of Test sama Test Formation. Itu digunakan untuk apa Pak ya? Atau dan difungsikan buat apa juga? Itu aja Pak. Ada League of Test ada FIT sama apa Pak? Test Formasi sama MIT. Oke. Baik. Jadi Test Formasi adalah sebetulnya sama itu. Yang dimaksud Integrity Test adalah Test Formasi kekuatan dari Formasi. Itu terdiri dari dua Pak. Ada League of Test ada ada League of Test ada FIT. Ada League of Test ada FIT. Jadi kalau League of Test kalau misalnya kita baru punya sumur sumurnya eksplorasi nih Pak. Baru punya sumur sumur nomor 1 sumur nomor 2 sumur nomor 3 masih termasuk eksplorasi ya. Nah itu kita pakai League of Test. Kita pakai League of Test. Jadi dia itu habis kita shut in the world kemudian kita pressure kita pressure supaya pressure-nya itu naik terus. Kita pompas perapat barrel dia pasti pressure-nya naik kan. Kemudian kita pompas perapat barrel dia naik lagi. Kita pompas perapat barrel dia naik lagi. Kita pompas perapat barrel dia naik lagi. Sampai suatu saat kita pompas perapat barrel kemudian dia turun pressure di di surface-nya. Dia turun Pak. Turun kemudian dia stabil. Nah itu adalah League of Test. Ya itu adalah League of Test. Katakanlah leak of testnya Katakanlah 17 poin per gallon Kita hitung-hitung Oke leak of test besarnya adalah 17 poin per gallon Setelah kita hitung-hitung Jadi matritnya misalnya 12 ppg Kemudian pressurnya adalah Berapa ratus gitu ya Kita hitung-hitung Leak of testnya equivalent dengan 17 poin per gallon Oke itu leak of test Nah kalau FIT Belum kita sudah punya 10 sumur atau 20 sumur Sudah termasuk klasifikasi dari sumur pengembangan Itu yang geologis tidak mau terjadi leak di situ Jadi dia batasi aja Oke kita batasi aja 15 ppg Jadi ekivalen 15 ppg itu berapa Katakanlah 1000 psi Di surface Sorry 1000 kegedian Katakanlah 300 psi 300 psi Berhenti Pak Di surface nya 300 psi berhenti Jangan diterusin Karena kalau kita terusin Dia bisa leak Dan itu namanya leak of test Bukan FIT Kalau FIT berhenti sampai di 15 poin per gallon Kalau leak of test tadi bisa mencapai 17 poin per gallon Jadi sampai Ini 17 mulai leak ya Ini kita 15 saja Sudah berhenti Stop 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 Oke itu adalah FIT Oke itu aja Pak Jadi apakah itu leak of test Apakah itu FIT Fit ya Itu namanya Test integrity test Kekuatan dari formasi Ya Itu Pak Berarti untuk leak of test ini Bisa menentukan lumpur yang akan kita gunakan berat ya Pak ya Ya betul Ya betul Jadi Kita tidak boleh Melewati M-A-A-S-P Kita ada istilah namanya Maximum allowable mat weight Kita tidak Biasanya di kill sheet itu ada M-A-A-S-P Maksimum allowable annular surface pressure Dimana Maksimum allowable annular surface pressure Itu rumusnya Adalah Saya bisa kasih rumus disini apa enggak ya Bisa ya Bisa kelihatan disini Nah Disini ada Ada rumus Ya ada rumus Disini ada rumus Ada M-A-M-W M-A-M-W itu leak of test Pak ya M-A-M-W sama dengan Berapa Pak Apa namanya Pressure ya Pressure Pressure dari surface Pressure leak of nya Pressure leak of nya Pressure dari surface Ya dibagi 0.052 Ya Kemudian dibagi Apa namanya Depth nya Sudepth nya ya Sudepth nya berapa tadi Sudepth nya adalah Sudepth nya adalah 300 meter tadi ya Sudepth nya adalah 300 meter tadi kan Kemudian ditambah Apa yang ada disitu Katakanlah disitu 9 PPG Ya Nah itu adalah M-A-M-W Itu adalah Leacob test M-A-M-W Ini adalah Leacob test Pak Ya Sama dengan Berapa ini Ini rumusnya berapa Ya Oke Pak Sedangkan Kalau Kalau M-A-A-S-P M-A-A-S-P Itu adalah Maksimum Allable Anular Surprise Pressure Yang tidak boleh terjadi Melebihi dari M-A-S-P Nah itu rumusnya adalah M-A-M-W Ya Ini ada di Killsheet Pak ya Ada di Killsheet ini M-A-M-W Dikurang Matwet yang Present Matwet Ya Original Matwet Saya kasih Original Matwet aja Waktu kita ngebor ya Ya Kemudian ini dikalikan dengan 0.052 Kemudian dikalikan dengan TVDSU Ya TVDSU tadi berapa TVDSU tadi kan adalah 300 meter ya Berarti seribu Nah Ini Pak Ini rumusnya Pak Jadi Menjawab pertanyaan Bapak tadi Kalau misalnya dia Frack Pressure-nya itu Diketahui berapa Ya Kita tidak boleh Tidak boleh melebihi MISP Ya Karena kalau melebihi MISP dia akan Akan Frack Gitu Pak Jadi MISP Katakanlah disini Katakanlah berapa Katakanlah seribu PSI Katakanlah ya Seribu PSI Jadi di surface nanti Nggak boleh terjadi Pada waktu kita Keling duel Di anularnya Nggak boleh lebih dari Seribu PSI Ya Jadi kalau udah 800 PSI 900 PSI Itu siap-siap Untuk mungkin SPM-nya Dikurangin Begitu Pak Oke Pak Oke Pak Terima kasih Pak Mehmet Oke Pak Baik Pak Mehmet Berikut Ini adalah Yang Pertanyaan terakhir ya Pak Ya Karena sudah 30 menit Sesi pertanyaan Sesi tanya-jawab kita Jadi tadi Pertanyaan dari Pak Pak Irmansah Adalah pertanyaan terakhir Oke Baik Ya Sekarang Saya mau mengingatkan sekali lagi Untuk rekan-rekan semua Bagi yang belum Mengisi Evaluation form Itu adalah Sebagai Abstensi Yang akan ditutup Jam 5.30 sore nanti Dan sertifikat Hanya akan dikirimkan Kepada peserta Yang mengisi Evaluation form Dan modul Serta sertifikat Akan dikirimkan Melalui email Masing-masing Pastikan nama Dan alamat emailnya Sudah benar Terima kasih Evaluation form Di mana? Ada di kolom chat Pak Ada di kolom chat Ada link Ada link Sebentar Admin Bisa tolong di-share lagi Udah Udah Dua kali Di-share Evaluation form Oke Baik Selanjutnya Setelah kita Sesita jawab Kita ada Sebentar Tes Pengetahuan Atau Knowledge test Yang akan Disampaikan oleh Pak Mehmet Silahkan Pak Mehmet Oke Sekarang Gantian Saya yang tanya Ini Pak Saya yang tanya Ini Demikian Oke Ini ada Beberapa pertanyaan What is the only Function of diverter? Apa fungsi Dari diverter? Ya biasanya Kalau untuk ujian Ujian Well control Biasanya ada pertanyaan Semacam ini What is the only Function of diverter? Apa fungsi Dari diverter? Apakah untuk Create backpressure? Apakah untuk X sebagai backup? Apakah untuk Shut in shallow kick? Apakah To direct formation Fleet away from the Diclear? Yang mana Pak? Di Direkt 100% Nomor 2 Demat engineer Memulai Vacuum degaster Dan desilter Desilter adalah Salah satu Solid control equipment Ada desender, ada desilter, ada mat cleaner, ada sentribute. Nah ini vakum gas digaser dihidupkan sama matigenir. Apa yang kira-kira secara normal terjadi? Apakah pit levelnya bertambah? Apakah pit levelnya sama? Apakah pit levelnya berkurang? Si, Pak. Charlie. Betul, Pak. Charlie. Pit level Charlie. Oke. Kemudian nomor tiga. Apa yang dimaksud dengan abnormal pressure? Apakah alpha, apakah bravo, apakah charlie, apakah delta? Charlie. Charlie, Pak. Charlie, formation pressure harus lebih besar daripada formation water hydrostatic pressure. Bukan harus lebih besar. Formation pressure lebih besar daripada formation water hydrostatic pressure. Ya, itu abnormal ya. Itu adalah abnormal. Yang nomor empat adalah fluid pressure apa di dalam ruangan berpori, di dalam batuan, dikenal sebagai apa? Formation pressure. Formation pressure. Formation pressure. Nama lainnya, ya nama lainnya ada formation fluid pressure. Sama dengan pore pressure. Jadi pore pressure itu sama dengan formation pressure ya. Bravo. Nomor lima, kenapa penting untuk mendeteksi kick secepat mungkin? Jadi kita harus tahu. Ini ada kick nih, harus secepat mungkin kita shut in the well. Kenapa penting? Delta, Pak. Delta. Ada yang jawab delta? Ada yang jawab? Charlie. Charlie. Yang benar adalah Charlie, Pak. Yang benar adalah Charlie. Untuk mengurangi surface casing pressure selama killing the well. Karena kalau dianya terlambat, itu influx-nya makin banyak. Influx-nya makin banyak. Di mana influx-nya itu, density-nya kan kecil. Kalau density dari gas itu antara 2 sampai 3 pound per gallon. Katakanlah 2,5. Sementara lumpur kita 10 pound per gallon. Otomatis casing pressure sebagai kompensasinya akan tinggi sekali. Kalau casing pressure tinggi, kita nanti killing the well-nya akan lebih sulit. Tidak apa-apa. Akan lebih sulit. Jadi, to minimize surface casing, jangan terlalu besar. Nomor 6. Apa fungsi dari blind sirem? Blind sirem adalah untuk apa? Sirem untuk apa? Bravo. Bravo. Untuk memotong drill string dan untuk men-seal off hole. Untuk menutup sumur. Yang nomor 7 adalah ini, Pak. Apa yang namanya porosity? Gampang, Pak. Alpha, Pak. Alpha. Alpha. Porosity adalah ruangan berpori di dalam batuan yang diekspresikan sebagai persen. Bisa 15 persen, bisa 20 persen, misalnya. Yang nomor 8 adalah apa yang dimaksud dengan penuhnya dikiti. Charlie. Kemampuan formation fluid untuk bergerak melalui batuan. Oke. Ya. Itu. Hanya itu, Pak. Terima kasih banyak atas join-nya, Pak. Kalau Bapak mau ambil well control, pertanyaannya seperti ini, Pak. Mirip-mirip. Saya merupakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas join-nya, Pak. Terima kasih banyak. Kita saat ini mau saya selamat bersama dulu, ya, Pak. Silahkan rekan-rekan semuanya untuk mengaktifkan. Silahkan diaktifkan videonya semua. Apa kabar, Pak Andika, Pak Dodi, Pak Joseph Tupamahu, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar, Pak Bumat? Baik, baik. Pak Adul Hakim. Pak Ilmant Shah. Fotografer. Fotografer Alamah, Sarah. Sudah siap? Eh, bisa makan apa, nih? Oke. Bisa makan aja. Di opi juga, ya. Lima kali, ya. Karena ada lima page. Sebentar. Ayo, Pak. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Senyum. Ya, senyum. Ya, ya. Selanjutnya, yang kedua. Ayo, nyala semua. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Selanjutnya. Ayo, Bapak-Bapak yang belum nyala videonya, bisa diaktifkan videonya. Bapak-Bapak yang belum aktifkan videonya, bisa di on. Ayo, Bapak-Bapak semuanya. Ayo, Ayo, Bapak-Bapak semuanya. Yang belum aktif videonya, bisa di aktifkan. Ayo, Bapak-Bapak yang belum aktifkan videonya, bisa di aktifkan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Baik. Terima kasih, Bapak-Bapak. Untuk... Ya, evaluasi form atau bisa digunakan sebagai absensi, itu silakan diisi. Link-nya ada di chatbox. Ya, itu sudah di-share lagi dari tim kami. Silakan di-klik link-nya, itu diisi sebagai absensi. Bagi yang mengisi daftar hadir atau evaluation form, akan dikirimkan melalui email, modul, dan e-sertifikat dari kami. Jadi, pastikan nama dan alamat email-nya benar. Oke. Dan saya mau menginformasikan juga, Bapak-Bapak, rekan-rekan semua, minggu depan, tanggal 26, kami juga ada webinar selanjutnya. Dengan topik Understanding the Professional Certification More Closely dengan pembicara Bapak Dr. Insinyur MUD M. Solihin, selaku Chairman LSP Migas. Bapak-Bapak bisa bergabung kembali untuk mengikuti webinar ini, free webinar, dan juga free sertifikat dari PT Alamal Sahara Indonesia. Untuk registrasinya bisa melalui, nanti akan di-share kembali link-nya untuk registrasi ke grup webinar yang bisa didaftarkan mulai sekarang. Sertifikatnya kapan? Alhamdulillah, hidup alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas kita perhatian dan kerjasamanya. Para rekan-rekan semua, mohon maaf atas segala hal yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas kita perhatian dan kerjasamanya.